Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Arief kali ini kita akan mencoba menservis baterai bopeng UP5R ya jadi ini voltasenya kosong ya teman-teman alias tidak ada tidak nyala ya jadi bopeng lupa terus komtek jadi dia ada-ada tipe UP5R nya ya nih Hai ini UP5R A tapi ya bentuk baterainya sama saja tapi kalau misalkan pakai ini ya nyala oke teman-teman kita coba tes pakai apometer ya ya baterainya kosong kosong sedangkan kalau ada isinya ya begini ya tuh ini full 8,3 oke kita kepinggirkan dulu coba kita bongkar dulu ya teman-teman kita bongkar hati-hati ya cara membongkarnya ya supaya tidak pecah karena kalau pecah ya nanti takutnya malah nggak bisa di lem lagi casingnya ya kita lihat kenapa gerangan oh ada yang copot teman-teman ternyata nih bagian yang sorry bagian yang sebelah sini nih nah ini ya kelihatan nggak sih nah ini harusnya ke sini nempel oke kita akan coba perbaiki ya teman-teman sepertinya ini bisalah disolder-solder atau kita cek dulu apakah bisa disolder atau harus di spot sebentar ya kita siapkan barangnya dulu oke teman-teman ini dia mesin spotnya sudah kita siapkan ya siapa tahu bisa dan ini untuk platnya platnya sudah kita potong jadi hati-hati ya teman-teman ketika pengerjaan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti konslet dan sebagainya oke mari kita langsung eksekusi saja disini ya oke sepertinya sudah oke coba kita pasangkan kembali ya teman-teman kita solderkan kembali ke tempatnya oke 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 ini sedikit rumit oke kita cek apakah voltase nya sekarang keluar nah sekarang voltase nya sudah keluar ya teman-teman 5,4 jadi ini memang harus di charger dulu baterainya oke coba kita pasangkan kembali ya teman-teman karena ini sudah oke ini ini kutub negatif ke negatif lagi positif ke positif ke positif lagi ini 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 oke tinggal dirapet ya teman-teman coba kita cek apakah kualitasnya normal keluar yes sorry begini ya oke kualitasnya ada ya 5,4 ini perlu di charge baterainya lalu kita coba masukkan dulu kesinilah tetes ke HT nya ya Nah lobet ya teman-teman tapi ini sudah nyala lagi ya teman-teman tuh tadi kan nggak bisa nyala Oke seperti itu ya teman-teman coba kita ngetes apakah bisa di charge chargernya 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 Oke kita tes bisa di charge atau tidak Oke bisa di charge teman-teman tuh normal ya Oke teman-teman sudah berhasil tinggal ngelem ya ini tinggal ngelem memang baterainya sedikit agak ngembung tapi ya tutorialnya begitulah cara men-service nya ya Cuma mungkin setiap kasus perkasus baterai itu beda-beda tapi ini kalau misalkan teman-teman mau service ke tempat buat kita ya silahkan boleh atau mau coba sendiri di rumah boleh resiko dan apapun itu ditanggung pribadi ya teman-teman ditanggung masing-masing karena ini jujur saja kalau misalkan belum berpengalaman service baterai ini ya gimana ya bukan apa-apa takutnya kalau nggak tahu malah meledak gitu baterainya gitu ya Oke terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai berjumpa di video kami yang lainnya Mantap